Selama semuanya memiliki usul yang sama Ada pun perbedaan-perbedaan dalam masalah khilafiyah istihadiyah Atau ranah istihadiyah Itu jangan sampai menghalang kita untuk bekerjasama dan bersinergi Muhammadiyah bersinergi dengan NU Sebaliknya NU bersinergi dengan Muhammadiyah Ini bisa menjadi percontohan Ya percontohan untuk kebaikan umat Kebaikan kaum muslimin, kebaikan Islam Itu bisa dilakukan Nah untuk ormas-ormas lain, kelompok-kelompok lain bisa meniru hal ini Kita membangun komunikasi dengan Muhammadiyah, dengan NU Ya karena ini ormas terbesar di Nusantara saat ini di Indonesia Itu kita membangun komunikasi dengan mereka Ke peluang-peluang untuk bersinergi dan bekerjasama dalam kebaikan dan dakwah Ini sangat luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT Beberapa hari yang lalu Saya mendapatkan sebuah video di Youtube Video itu sangat Membuat saya ta'jub Dan sangat Membuat saya Herat Dimana video itu berisi satu pernyataan dari seorang cendikiawan muslim dari ormas Muhammadiyah Pernyataan itu disampaikan oleh beliau Atau tepatnya juga bisa dikatakan testimoni Untuk ormas Nahdlatul ulama Atau NU Dimana Kesimpulan dari isi video itu Bagaimana tokoh Muhammadiyah ini Beliau menyampaikan satu pernyataan Satu testimoni tentang Nahdlatul ulama secara adil Beliau menilai Nahdlatul ulama Dengan sikap yang sangat dewasa sekali Ini suatu hal yang Yang mungkin Luar biasa ya Kenapa kita katakan luar biasa Dan mungkin bisa dikatakan Sulit terjadi sebenarnya Karena kita tahu sendiri bahwasannya Muhammadiyah itu memiliki perbedaan Dengan Nahdlatul ulama Dalam banyak masalah Bahkan sebagian masalah itu Sangat kuat sekali perbedaannya Banyak sekali Gak bisa kita sebutkan semuanya Mungkin dalam masalah Furoi Yah, Hilafi, Istiadi Sebagian metodologi Itu banyak perbedaan Tapi Bagaimana tokoh Muhammadiyah ini Bisa mengemas perbedaan itu Menjadi sesuatu yang indah Ya Satu yang indah sekali Yang itu mungkin Sulit untuk didapatkan Makanya disini Kalau saya simpulkan Itu luar biasa Dan saya Memberikan Motivasi Dorongan Kepada seluruh kaum muslimin Kepada seluruh umat islam Wabil khusus para da'i Para ustad Para juru dakwah Para ulama Para alim Untuk mendengarkan video ini Dan mengambil manfaat Serta bisa mengambil pelajaran Daripadanya Dan videonya adalah Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Haura Studio yang dirahmati Allah Catatan Ramadhan Terima kasih NU Dari seorang teman cendikiawan Muhammadiyah Mas Nurban Yusuf Mengambil hikmah itu Bisa dari manapun Betapa sepinya Ramadhan Tanpa kehadiran Masjid NU Rajab dan Syaban Adalah prologu Menyambut Ramadhan yang eksotik Wajah islam Terasa pekat Dari negeri asalnya Masjid Menjadi epicentrum aktivitas Menjelang Ramadhan yang humanis Dan memenuhi kebutuhan spiritual Bukan hanya berbagi kurma Tapi juga berbagi pahala Membaca Al-Quran Bersahut-sahutan Saling mendoakan Dan memohonkan ampun Terhadap kedua orang tua Dan kerabat yang sudah meninggal Juga kebajikan lain Yang masih banyak lagi Masjid menyertai Dan mengakomodasi Semua lapisan masyarakat Baik yang rejin sholat Ataupun tidak Tetap kecipratan berkahnya Sebagian yang tak suka Menyebut banyak Melakukan aktivitas bid'ah Tapi saya sangat suka Karena banyak mendapat manfaat Bagi NU Agama itu longgar dan fleksibel Itulah kesan yang saya dapat Dari masjid-masjid NU itu Saya bisa membedakan Antara bulan biasa Dan bulan Ramadan Dengan aktivitas spesial Seperti tadarus yang bersahutan Bedug yang ditabuh Mercon yang dibakar Tarhim yang dikumandangkan Lima menit sebelum azan Sebagai tanda masuk sholat Sungguh begitu indah Dari masjid NU pula Saya dapat informasi Kapan harus persiapan pulang Sebelum sholat jumat Petani dan pekebun bersiap pulang Saya juga bisa membedakan Manamu sholat biasa Dan mana masjid yang biasa Menyelenggarakan sholat jumat Karena alunan merdu Al-Quran Pada mesin pengarah suara Yang diperdengarkan sebelum sholat jumat Sungguh bijak Pada setiap Ramadan Jujur saja Saya akui Bahwa masjid-masjid NU yang paling semarak dan makmur Makmur dengan berbagai aktivitas tadarus Solawatan Dibaan dan khataman Anak-anak kecil hingga orang tua Seperti parade mengaji Paling rajin mengingatkan Tentang niat puasa esok hari Dan membangunkan di waktu sahur Berbagai pernik ditambahkan untuk membangun atmosfer Ramadan Dan kian eksotik Nyadran Megangan Malam selikuran Malam songo dan lain sebagainya Berbeda dengan masjid-masjid lainnya Lampu dimatikan setelah sholat taraweh Jendela ditutup Pintu digembok rapat Masjid sepi aktivitas Jauh dari kata makmur Ngaji harus di rumah Sebab mengajari masjid Usai taraweh Dibilang bid'ah Tidak ada uswah Masjid yang kaku dan formal Masjid diam seribu bahasa Semua harus menunggu Petunjuk langit Karena takut dengan bid'ah Namun sebaliknya Masjid-masjid NU Begitu kreatif dan inovatif Mereka sudah selesai Dengan definisi bid'ah Dini hari menjelang subuh Jauh di pelosok dan penjuru kampung Masjid-masjid NU Seperti digerakan Sahur, sahur, sahur Kemudian Imsak, imsak, imsak Ataupun dengan suara sirine Kemudian tarhim bersahut-sahutan Itu semua hanya ada di masjid NU Dan saya meski tidak sepaham Ikut mendapat manfaat Dari berbagai pertanda Meski ada yang bilang Itu bid'ah Tapi perlahan saya mulai akrab Dan menikmati Cara beragama yang humanis Semacam mengenang masa kecil Di kampung halaman Islam di tangan orang NU Begitu humanis Dan dekat dengan kehidupan NU adalah Islam Yang dipahami oleh Mbok Jum Mbak Yutumiyati Kang Supingi Kang Supardi Ataupun Caknang Orang-orang sederhana Dengan kebutuhan beragama Juga sangat sederhana Tidak muluk-muluk Mereka orang biasa Hidup biasa Beragama juga Dengan cara yang biasa NU dapat merangkum Semua status sosial Dan struktur masyarakat Dalam sebuah jam Mewarisi dan merawat Metode Jitu yang ditemukan Oleh para walis Songo Menyebar Islam di tanah Jawa NU tidak melawan tradisi Apalagi mengubah budaya Sebaliknya Menjadikan tradisi dan budaya Sebagai media dakwah Yang menakjubkan Definisi dan konsep bid'ah Perlu diubah Tidak setiap amal Butuh dalil Dan tidak setiap yang tidak ada dalil Disebut bid'ah Buya Yunahar Ilyas menyebut bahwa Dalam ibadah Gwirumahdah Tidak ada bid'ah Profesor Din menyarankan Memperbanyak bid'ah sosial Agar beragama menjadi segar Tidak kering kerontang Dari spiritualitas Meski banyak kata saya pujikan Untuk NU Tapi saya tetap Muhammadiyah Saya hanya mencoba jujur Melihat realitas Melihat kekurangan sendiri Dan mengakui kelebihan orang lain Tanpa saling merendahkan Wallahu'alam Sahabat Haura Terima kasih Telah menyimak sampai selesai Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah Dari channel kami Jangan lupa untuk subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasinya Salam cinta dari Haura Studio Dimana sebuah nasihat tidak sebatas didengar Namun Diresapi oleh jiwa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian video yang Disampaikan oleh salah satu Tokoh Muhammadiyah Jendekiawan muslim Yang sangat patut menjadikan Contoh dan taulah Dan dalam masalah seperti ini Kalau kami simpulkan Isi video itu Ada enam Kurang lebihnya ya Mungkin ada yang terlewat Tapi kurang lebih yang bisa saya rangkum Ada enam Yang pertama adalah Bagaimana Kau muslimin Ya Walaupun ada perbedaan-perbedaan Dengan muslimin yang lain Atau ormas lain Atau kelompok lain Atau pihak lain Itu Berusaha tetap menjadikan mereka itu Sebagai saudara Sebagai Saudara Sesama muslim Yang dilandasi Tali iman Dan tali islam Keimanan dan keislaman kita Yang mempersatukan Dan mempersudarakan kita Walaupun mungkin ada Perbedaan-perbedaan pendapat yang ada Karena Selama usul Agamanya sama Rukun imannya sama Rukun islamnya sama Dan pokok agamanya sama Maka itu menjadi Satu modal Untuk tetap Menjadikan mereka Sebagai saudara Untuk berukhuwah islamiyah Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan Innamal mu'minuna ikhwatun Bahwa orang-orang yang beriman itu Bersaudara Dan juga dalam Quran disebutkan Ya Bagaimana Kita harus berlindung Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dari memiliki Rasa atau sifat Dengki dan permusuhan Kepada orang-orang Yang beriman Ya Allah Jangan engkau jadikan Pada hati kami Perasaan dengki Perasaan Benci kepada Orang-orang yang beriman Itu yang pertama Yang kedua Kita bisa mengambil Kebaikan Mengambil hikmah Dari siapapun Walaupun mungkin Bukan dari golongan kita Bukan dari kelompok kita Ya Perbedaan Masalah khilafiyah istihadi Atau sebagian masail Itu tidak ada masalah Bukan hal untuk menghalangi Untuk mengambil kebaikan Dari pihak lain Mengambil ilmu Dari pihak lain Yang mungkin Ilmu Kebaikan Itu mungkin tidak ada Di pihak kita Tidak ada di kelompok kita Tapi ada di Kelompok yang lain Ini Dipersilahkan Untuk mengambil itu Karena mengambil Hikmah itu Bisa Dari manapun Dan bisa dari si Siapapun Lihatlah apa yang disampaikan Tapi jangan sampai Melihat apa yang Tidak melihat Siapa yang menyampaikan Sebagaimana Tokoh Muhammadiyah Bisa Mengambil kebaikan Dari NU Dan NU Juga bisa mengambil Kebaikan dari Muhammadiyah Saling melengkapi Saling menutupi Kekurangan Karena mungkin Muhammadiyah Ada hal yang kurang Yang itu ada di NU Yang NU Ada yang kurang Dan itu ada di Muhammadiyah Seperti ini Dan ini Dua ormas Yang menjadi Benteng NKRI Menjadi Benteng Pemahaman Dan juga Mengawal Daripada Islam Di bumi Nusantara ini Patut untuk Dijadikan contoh Bagi kita semuanya Jadi Walaupun kita Berbeda ormas Sebelumnya kelompok Mari kita saling Mengambil kebaikan Masing-masing Ya Kita ambil hikmah Dari masing-masing Kelompok itu Untuk kebaikan Dan kesempurnaan kita Kemudian yang ketiga Kita harus berani Untuk berbicara Secara insaf Mengambil Atau Menyampaikan Kebaikan Dan mengakui Kebaikan orang lain Yang mungkin Kebaikan itu Tidak ada pada kita Kita harus akui Walaupun mungkin Oh dari Kelompok ini Bukan kelompok kita Oh ini dari kelompok itu Bukan kelompok kita juga Kita sampaikan Memang itu Apa jasa mereka Kebaikan mereka Kepada Islam Kepada Muslimin Jadi kita harus berusaha Untuk mengapresiasi Semua pihak Yang memang Berusaha untuk Untuk meninggikan Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas muka bumi ini Berusaha untuk berda'wah Berusaha untuk menyampaikan Risalah Islam Yang mungkin mereka juga Ada kekurangan Tapi mereka Lebih banyak kebaikan Dan jasanya Kepada Islam dan Muslimin Kita akui saja Termasuk disini Bagaimana Tokoh Muhammad Mengakui jasa Daripada Nahdlatul ulama Gerakan dakwah mereka Ya walaupun mungkin Itu tidak Pendapat sepenuhnya Dengan nahdlatul ulama Tapi itu pengakuan Yang sangat luar biasa Yang bisa disampaikan Dan itu menunjukkan Akan kedewasaan Serta insof Ya sikap adil Wa idha kultum fa'dilu Kalau kita berbicara Itu adalah kita Sampaikan secara adil Ya karena begini Ketika Seorang itu Kadang kalau sudah Memusuhi seseorang Atau kelompok Itu biasanya Tidak bisa bersikap adil Jadi seperti itu Seorang itu Kalau sudah memusuhi Pihak lain Kurang senangan Dengan pihak lain Yang ada Semuanya salah Semuanya jelek Yang baik Jelek Apalagi yang jelek Tambah jelek Kan begitu Nah ini Sikap ini Sikap yang harus kita Bersihkan dari diri kita Harus kita Berani mengakui Kebaikan orang lain Jasa orang lain Sekalipun orang itu Berbeda dengan kita Bukan kelompok kita Dan Apalagi mungkin Kita musuhi Yang sebenarnya itu Tidak boleh ya Memusuhi kaum muslim itu Tidak boleh Kalau sekedar Tidak setuju dengan Pemikiran itu Silahkan saja Kemudian Yang ke Empat Kita harus berusaha Saling menghargai Perbedaan pendapat Saling Mentolelir Saling Bisa lapang dada Dalam Perbedaan-perbedaan pendapat Dalam masalah-masalah Khilafiyah Istihadiyah Kenapa Karena Masing-masing pendapat Dalil punya Argumentasi Jadi itu Memang dalam Masalah khilafiyah Menhaj Ahlu sunnah Wala jama' adalah Seperti ini Saling menghargai Tidak boleh memaksakan Tidak boleh Menjadikan Masalah khilafiyah Istihadiyah Sebagai Parameter Untuk Membitahkan Melisatkan saudaranya Atau membangun Al-walak wal-barak Tidak boleh juga itu Seperti itu Tidak boleh Dalam masalah-masalah khilafiyah Istihadiyah Istihad itu Tidak bisa dibatalkan Dengan istihad Ya kita Berikan Kelongkaran kepada Saudara kita Untuk memilih Pendapat dan Mengamalkannya Sebagaimana juga Kita berusaha untuk Memilih pendapat Yang kita Yang kita anggap Lebih kuat Dan mengamalkannya Kemudian Yang kelima Kita berusaha Untuk bersinergi Dalam kebaikan Dengan ormas-ormas lain Dengan kelompok-kelompok lain Selama Semuanya Memiliki Usul yang sama Ada pun Perbedaan-perbedaan Dalam masalah Khilafiyah Istihadiyah Atau ranah Istihadiyah Itu jangan sampai Menghalang kita Untuk bekerjasama Dan bersinergi Muhammadiyah Bersinergi Dengan NU Sebaliknya NU bersinergi Dengan Muhammadiyah Ini Bisa menjadi Percontohan Ya Percontohan Untuk kebaikan Umat Kebaikan kaum muslimin Kebaikan islam Itu bisa dilakukan Nah untuk Ormas-ormas lain Kelompok-kelompok lain Bisa meniru hal ini Kita membangun Komunikasi Dengan Muhammadiyah Dengan NU Ya karena ini Ormas terbesar Di Nusantara Saat ini Di Indonesia kan Itu kita membangun Komunikasi Dengan mereka Ke peluang-peluang Untuk bersinergi Dan bekerjasama Dalam Kebaikan dan Da'wah Ini sangat luar biasa Kemudian yang terakhir Walaupun demikian Kita tidak harus Kemudian Masuk pada Satu ormas tertentu Atau kelompok tertentu Anda tetap Dalam kondisi Anda saat ini Yang Muhammadiyah Tetap Muhammadiyah Silahkan Tidak perlu masuk NU Yang NU tetap NU Dan tidak perlu Atau harus Masuk Muhammadiyah Yang di luar itu Juga demikian Tidak harus jadi NU Tidak harus jadi Muhammadiyah Yang penting itu Bukan itu Tapi bagaimana Kita bisa mengemas Perbedaan pendapat ini Jadi sesuatu yang indah Dan bermanfaat Bagi umat Dan kaum muslimin Ya Termasuk kami pribadi Kami pribadi Tidak memilih Ya Untuk tidak terikat Dengan ormas apapun Atau kelompok manapun Kami sejatinya Bukan Muhammadiyah Tapi juga bukan NU Bukan kelompok lain Bukan wahabi Bukan ini dan itu Bukan al-irsad Bukan persis Bukan Tidak Sama sekali bukan Kami hanyalah Seorang muslim Sunni Seorang muslim Yang Berpemahaman Ahli sunnah Dan dalam Fikih kami Mengikuti Imam Asyafi'i Rahimullah Ini sebagai Satu pengakuan Bagi kami Bahwa Video ini Bukan untuk membela Muhammadiyah Atau membela NU Tapi untuk Kebaikan Umat Islam Semuanya Demikian Yang bisa saya sampaikan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh